Kitab Nehemiah pasal 13 Perintah Nehemiah yang terakhir Pada hari itu, buku Musa dibaca kuat-kuat, sehingga semua orang dapat mendengar. Mereka menemukan Taurat itu tertulis di sana. Tidak ada orang Amon dan tidak ada orang Moab yang diizinkan mengikuti pertemuan dengan Allah. Taurat itu dituliskan karena orang itu tidak memberikan makanan dan air kepada orang Israel. Dan mereka telah membayar Bileam untuk memberi kutukan kepada orang Israel. Tetapi Allah kami mengubah kutukan itu dan membuatnya menjadi berkat bagi kami. Jadi, apabila orang Israel mendengar Taurat itu, mereka mematuhinya. Mereka memisahkan diri mereka sendiri dari keturunan orang asing. Namun, sebelum itu terjadi, Eliasib telah memberikan kamar dalam baik Tuhan itu kepada Tobia. Eliasib, imam yang bertanggung jawab atas gudang penyimpanan barang-barang di baik Allah. Dan Eliasib adalah kawan dekat Tobia. Kamar itu telah digunakan untuk menyimpan persembahan panen, kemenyan, dan piring, serta barang-barang lain di rumah Tuhan. Mereka juga menyimpan persepuluhan panen, anggur baru, dan minyak untuk orang lewi, para penyanyi, dan penjaga gerbang di ruangan itu. Dan mereka juga menyimpan pemberian-pemberian untuk imam-imam dalam kamar itu. Tetapi, Eliasib memberikan kamar itu kepada Tobia. Aku tidak ada di Yerusalem ketika semua hal itu terjadi. Aku telah kembali kepada Raja di Babel. Aku kembali ke Babel pada tahun ke-32 pemerintahan Raja Artah Sasta di Babel. Kemudian, aku meminta izin kepada Raja untuk kembali ke Yerusalem. Jadi, aku kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem, aku mendengar tentang berita menyedihkan yang dilakukan oleh Eliasib. Eliasib telah memberikan satu kamar dibait Allah kami kepada Tobia. Aku sangat marah atas yang dilakukan Eliasib. Jadi, aku membuang semua barang-barang Tobia keluar dari kamar itu. Aku memerintahkan untuk membersihkan kamar itu dan menyucikannya. Kemudian, aku memasukkan piring-piring baik Tuhan, barang-barang, persembahan hasil-hasil panen, dan kemenyan kembali ke kamar itu. Aku juga mendengar bahwa umat tidak memberikan kepada orang lewi bagian mereka, sehingga orang lewi dan penyanyi kembali bekerja di ladang mereka. Kemudian, aku memberitahukan kepada para pejabat bahwa mereka salah. Aku bertanya kepada mereka, Mengapa kamu tidak memelihara baik Allah? Kemudian, aku mengumpulkan orang lewi dan mengatakan kepada mereka untuk kembali ke tempat dan tugasnya di baik Tuhan. Setiap orang Yehuda membawa persepuluhan dari hasil panennya, anggur baru dan minyak ke baik Tuhan. Semua barang itu disimpan di gudang penyimpanan. Aku menempatkan orang yang bertanggung jawab di gudang penyimpanan. Imam Selemia, Guru Zadok, dan seorang lewi bernama Pedaya. Dan aku menjadikan Hanan, anak Zakur, anak Matanya, pembantu mereka. Aku tahu, aku dapat mempercayai orang itu. Mereka bertanggung jawab memberikan bantuan itu kepada keluarga mereka. Ya Allah, ingatlah aku atas hal-hal yang telah kulakukan. Dan janganlah melupakan semua yang telah kulakukan dengan setia untuk baik Allahku dan untuk pelayanannya. Pada masa itu di Yehuda, aku melihat orang bekerja pada hari sabat. Aku melihat orang memeras buah anggur untuk membuat anggur. Aku melihat orang membawa hasil panen dan memuatnya ke atas keledai. Aku melihat orang membawa buah anggur, buah arah, dan semua jenis barang di kota. Mereka membawa semua barang itu ke Yerusalem pada hari sabat. Kemudian aku mengingatkan mereka tentang hal itu. Aku mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menjual makanan pada hari sabat. Ada beberapa orang dari kota Tirus tinggal di Yerusalem. Mereka membawa ikan dan semua jenis barang ke Yerusalem dan menjualnya pada hari sabat. Dan orang Yahudi membeli barang-barang itu. Aku mengatakan kepada orang penting di Yehuda bahwa mereka salah. Aku berkata kepada mereka, Kamu telah melakukan hal yang paling buruk. Kamu merosak sabat. Kamu membuat hari sabat seperti hari-hari yang lain. Kamu mengetahui bahwa nenek moyangmu melakukan hal yang sama. Karena itulah Allah kita menimbulkan semua kesulitan dan bencana terhadap kita dan terhadap kota itu. Sekarang kamu melakukannya. Jadi mungkin hal yang lebih buruk lagi akan terjadi kepada Israel. Mereka melakukan itu karena kamu telah merusak hari sabat dengan membuatnya seperti hari-hari yang lain. Jadi inilah yang harus aku perbuat. Setiap hari Jumat malam, sebelum gelap, Aku memerintahkan para penjaga gerbang untuk menutup dan mengunci gerbang ke Yerusalem. Gerbang-gerbang itu tidak dibuka sampai hari sabat lewat. Aku menempatkan beberapa orang menjaga gerbang. Mereka itu diperintahkan untuk memastikan bahwa tidak ada barang dibawa ke Yerusalem pada hari sabat. Satu atau dua kali para pedagang dan pengusaha bermalam di luar Yerusalem. Tetapi aku mengingatkan pedagang dan pengusaha itu dan mengatakan kepada mereka, Jangan bermalam di depan gerbang. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan menahanmu. Jadi, sejak itu mereka tidak datang pada hari sabat untuk menjual barang-barangnya. Kemudian aku memerintahkan orang lewi untuk menyucikan dirinya sendiri. Setelah mereka melakukan hal itu, mereka pergi dan menjaga gerbang. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa hari sabat hari suci. Ya Allah, ingatlah aku yang melakukan hal-hal itu. Berbaik hatilah dan tunjukkan kasih setiamu yang besar itu kepadaku. Pada hari-hari itu, aku juga menyadari bahwa beberapa orang Yahudi telah kawin dengan perempuan dari kota Ashdod, Amon, dan Moab. Dan setengah dari anak-anak hasil perkawinan itu tidak bisa berbicara dalam bahasa Yahudi. Mereka berbicara dalam bahasa Ashdod, Amon, atau Moab. Jadi, aku mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah. Aku mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Aku memukul beberapa dari mereka dan mencabut rambutnya. Aku memaksa mereka membuat perjanjian dalam nama Allah. Aku berkata kepada mereka, Jangan kawin dengan anak perempuan dari orang asing itu. Jangan biarkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan anak laki-lakimu. Dan jangan biarkan anak-anak perempuanmu kawin dengan anak-anak orang asing itu. Kamu mengetahui bahwa perkawinan yang seperti itu menyebabkan Salomo jatuh dalam dosa. Di semua bangsa, tidak ada raja sebesar Raja Salomo. Allah mengasihi Salomo. Dan Allah membuat Salomo raja atas segala bangsa Israel. Tetapi juga, Salomo telah berdosa karena perempuan asing. Dan sekarang, kami dengar bahwa kamu juga telah melakukan dosa yang mengerikan itu. Kamu tidak benar terhadap Allah. Kamu mengawini perempuan asing. Yoyada, anak imam Agung Eliasib. Seorang dari anak-anak Yoyada menantusan balat dari Horoni. Aku memaksa laki-laki itu meninggalkan tempat itu. Aku memaksanya melarikan diri. Ya Allahku, hukumlah orang itu. Mereka membuat keimaman tidak suci. Mereka memperlakukannya seperti tidak penting. Mereka tidak mematuhi perjanjian yang engkau perbuat dengan para imam dan orang lewi. Jadi, aku membuat para imam dan orang lewi bersih dan suci. Aku mengusir semua orang asing dan hal-hal yang aneh yang diajarkannya. Dan aku memberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing kepada orang lewi dan para imam. Dan meyakinkan bahwa umat akan membawa pemberian dari kayu dan buah-buahan pertama pada waktunya. Ya Allahku, ingatlah aku yang telah melakukan hal-hal yang baik itu.